Sebelum dukhan itu terjadi Terlebih dahulu kalian akan melihat tanda di langit Ada bintang berekor yang beredar mengelilingi bumi kalian Selama 3 hari sampai 7 hari kita Nabi Jadi Nabi gak pasti nih Apakah 3 hari, apakah 4 hari, 5 hari, 6 hari atau 7 hari Pokoknya antara 3 sampai 7 hari Kalian dengan mata telanjang Gak usah pakai NASA, gak usah pakai BUMON TV Dengan mata telanjang melihat di langit Ada bintang berekor Berkeliling-kelilingi bumi Dan ini akan menjadi berita Karena internet masih hidup ketika itu ya Istri masih ada Meteor kan belum terjadi Bila kalian sudah menyaksikan itu kata Rasulullah SAW Maka bersiaplah kalian mempersiapkan apa saja Termasuk makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tentunya juga Dalam suasana Ramadan Menjelang sebuah hari terakhir Dan sekarang ini mungkin teman-teman semuanya Dalam keadaan lagi ngegas-ngegasnya Menambah segala jenis amal sholat di 10 hari terakhir ini Dan semoga semuanya lancar Dan saat ini kita akan masuk juga di episode-episode yang makin seru Dan semoga ini menjadi salah satu tabungan Pahala kita untuk kita persembahkan pada Allah SWT di Ramadhan kali ini Di edisi spesial Ramadan cerita untung edisi spesial akhir zaman Tentunya juga sekarang masuk ke dalam episode di mana ada satu sosok yang namanya Nafs Zakiya Sebagai tanda salah satu ciri-ciri akhir zaman Apakah ini maksud adalah sosok Abu Ubaidah? Dan apakah Abu Ubaidah akan terbunuh pada akhirnya? Baiklah untuk lebih detail Kita akan langsung mendengarkan penuturan dari guru kita Buya Ustaz Zulkifli M. Ali Kepada Buya waktu dan tempat Silakan Jadi setelah Al-Mahdi muncul Orang sempat berbaikan Orang-orang masih sempat terbang Bergabung dengan beliau ke sana Barulah dalam pimpinan beliau Terjadilah hantaman meteor Dan setelah itu Imam Mahdi dan orang beriman Berselindung dalam iman dan takwa mereka di kegelapan itu Berziki dan beribadah Setelah selamat Imam Mahdi kembali melanjutkan ke pemimpinan Tetapi perang ketika itu adalah perang manual Nah ini yang masih ingat teringat oleh kami Apa yang dikatakan oleh Albert Einstein ya Saya tidak tahu dalam perang dunia keempat Kalian nanti akan perang menggunakan senjata apa Tapi yang pasti Di perang dunia ketiga Kalian masih menggunakan semua teknologi yang ada Dan di perang dunia keempat Kalian pasti kembali menggunakan semua senjata-senjata manual Yang bisa kalian buat Ini pernyataan Albert Einstein Tongkatan batu Dan pernyataan ini Nabi sudah mengatakan lebih lama sebelum itu Nanti ketika Imam Mahdi muncul Kalian semua akan diwakil ke pemimpinannya Berperang bersamanya menggunakan tombak Menggunakan pedang Dan menggunakan panah Kenderaan kalian ketika itu Kembali kepada kuda Saat itu kondisi kalian kembali Sebelum zaman sekarang Kata Rasulullah Peperangannya peperangan manual Wah itu baru dikantek itu Itu di zaman itu Punya uang-uang digital Selesai semua Tidak ada lagi Berarti untuk mereka yang kemudian Mendatang Menjadi satu pasukan bersama Tidak bisa pulang Tidak ada Sudah memang memasrahkan diri Untuk menyosong akhiran Karena kan sudah tidak ada pesawat lagi Sudah selesai Jadi begitu Mas Hari Walaupun demikian Kami sekali lagi Tidak berani memastikan Apapun satu kalimat apapun Kita tidak berani memastikan Ada peluang Al-Mahdi ini munculnya setelah Duhon Mengingat ada hadisnya Ketika Al-Mahdi muncul Kamu akan berperang bersamanya Kata Rasulullah Menggunakan senjata manual Ini pertanda Al-Mahdi munculnya setelah Duhon Tapi mengingat kepada hadis yang lain Al-Mahdi nanti muncul Dunia dengan cepat mengetahui Berarti masih ada teknologi Makanya Saya mencoba Mencoba Memberikan peluang 70% Adalah Al-Mahdi muncul sebelum Duhon 30% Al-Mahdi muncul setelah Duhon Mengenai urutannya Mengenai urutan ini Yang benar yang mana Allah lah yang maha tahu Mungkin pada saat teknologi Sudah tidak ada pun Tiba-tiba Orang tetap bisa tahu Itu kuasa Allah juga Tiba-tiba Walaupun tanpa teknologi Orang bisa tahu semua kehadiran beliau Ya Allah juga yang punya kuasa Wah yang maha kuasa Wah itu Ibaratnya Akan jadi new normal baru Kalau emang tidak ada listrik Lebih 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 ini lagi Lebih bingung lagi Sebenarnya orang ini Nah itu Duhonnya dari mana Ketika ada meteor Baik Tolong nanti dibaca Menurut analisa Daripada para pakar ya NASA Mereka mengatakan Bahwa Saat ini di atas Ruang angkasa Yang meliputi bumi kita Melintas-lintas Sangat banyak sekali Apa itu Meteor-meteor Dan juga asteroid- asteroid Yang tidak bisa diprediksi Dan karakter Daripada meteor ini Hampir sama dengan Bola biliar Kayak radikal bebas Iya Kalau bersentuhan satu Ini akan Melenceng dengan cepat Kayak biliar gitu ya Senggol Langsung bergerak Jadi kalau diprediksi Nggak ada Untuk sekian ratus tahun Keanatan Nggak ada Iya kalau normal saja Tapi kalau mereka bersinggungan satu Maka yang ini Pergi menuju ke bumi Siapa yang tahu Tapi tanda-tandanya Sudah dibuat oleh penduduk bumi Dan tanda-tanda itu Ada di Arab hari ini Iya kan Ya Arab menjadi jahilia Seperti yang kita sampaikan tadi Iya Jadi kalau kita melihat itu semua Maka duhon adalah Sebuah keniscahayaan Yang terjadi saat Arab sudah kembali menjadi jahilia Jadi konsep bahwa Meteor akan menghantam bumi Sudah ada di hadis Sudah dijelaskan Sudah dijelaskan di hadis Lebih dulu Baru kemudian Hollywood membuat film Bumi akan tertabak meteor Setelah Di abad 19 Jadi sebenarnya mereka Mereka itu Telat sebenarnya Mereka saya yakin Ini sudah ditulis duluan Pasti mereka sudah baca ini Pasti mereka sudah pelajari ini Sehingga mereka membuat bumi Setelah perang dunia ketiga Bumi setelah perang dunia Menuklir Mereka kembali Kadang-kadang mereka buat film-film macam itu Banyak independen Dan hebatnya Mas Hari Ini pengumuman Kepada kita semua Kami yakin Antum dan kita semua Sudah baca Di New York Times Juga disebutkan Bagaimana seriusnya Amerika Membangun Banker-banker Bawa tanah Yang kedalamannya 300 meter Star 300 meter Dan satu bunker itu Bisa menampung Sampai 500 ribu manusia Dilengkapi dengan Fasilitas kehidupan Yang bisa bertahan Selama satu tahun Pertanyaan terbesar Untuk apa mereka itu semua Buat itu semua Mereka mempersiapkan Bahwa bumi ini Akan mengalami Hantaman serangan Yang sangat hebat Dari ruang angkasa Dan yang ada di permukaan Akan musnah Itu dalam kajian mereka Ya itu dalam kajian mereka Minimal perang nuklir terjadi Yang selamat adalah Yang ada dalam bumi Tetapi Kami sangat yakin Mereka pelajari Al-Quran kita Mereka pelajari Hadis-hadis Nabi Sehingga mereka Mempersiapkannya Rusia sudah mempersiapkan Empat bunker raksasa Cina mempersiapkan Dua bunker Sampai bunker ketiga Mungkin sekarang Sudah selesai bunker keempat Cina Jadi kalau Israel Sudah membuat Dua bunker Nggak tahu itu Untuk apa oleh Israel Kalau bagi kita Sudah baca Oh Berarti mereka Benar-benar Sedang mempersiapkan The New World Order Dimana semua orang Yang di permukaan Dibiarkan mati Kemudian yang terpilih Yang masuk Kalau dalam film 2012 Ibaratnya naik ke kapal Yang selamat Yang dahil di kapal Kalau bagi mereka Kapal itu adalah Bunker raksasa itu Baru kemudian Setelah tinggal mereka Yang hidup Mereka bisa bikin Peraturan untuk One Order Jadi kalau kita baca Di protokol Protokol Illuminati Ada 50 protokol Yang mereka buat Salah satunya Di New Order itu Mereka ingin Menyisahkan Hanya 5% saja Penduduk bumi ini Yang boleh hidup Nah itu Itu Di Apa namanya Episode kita yang lain Agenda tersebut Ternyata sudah dibukukan Oke Kami berlepas diri Daripada Semua pahasan itu Biar diserahkan saja Kepada yang ahlinya Tapi yang paling penting Kita Ingin menyampaikan Bahwa Hantaman meteor Menabrak bumi Disebutkan dalam Empat surat dalam Al-Quran Apa aja Ya Di surat sabak Di surat duhon Di surat fatir Dan di surat Toha Di surat duhon juga disebut juga Di surat toha Bukan duha Jadi Nanti silahkan Bagi yang punya kitab Dibuka saja Pembahasannya Tentang masalah duhon Ya Ya ini Di halaman Mulai dari halaman Pasal kedua Kejadian alam Dan hubungannya Dengan tanda asap Kemudian Di Nomor B Ad-duhon Tanda asap Dan hubungannya Dengan dajjal Serta dijatuhkannya Potongan dari langit Potongan dari langit Itu adalah meteor Atau asteroid Dan Nabi S.A.W. menyebutkan Fihadil hummah khasfun Wa maskun Wa kathfun Arti kathfun Ini adalah Hantaman meteor Dalam Al-Quran Allah mengatakan Ketika mereka melihat Dari langit Ada kisvan Kisvan itu apa artinya Ada satu potongan Benda langit Yang menghantam Bumi Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Dan orang-orang Yang ada di bumi Berkata Sahabun markum Coba lihat Ada awan Yang bertindih-tindih Sahabun markum Jadi Kalau secara ilmiahnya Anggaplah ini adalah Maaf ini Ini yang Kita anggap ini meteor Yang melesat dari rumah angkasa Menuju ke Bola bumi kita Ini atmosfer Jedum Ketika terjadi Ledakan Hantaman ini Menimbulkan Bunyi yang sangat Mengerikan di Permukaan bumi Karena meteornya Ini bukan meteor kecil Bukan meteor abal-abal Saat mereka merangsek Masuk Maksa istilahnya Terjadilah pergesekannya ekstrim Antara permukaan meteor ini Dengan Lapisan atmosfer kita Dan ini menimbulkan Gelombang elektromagnetika Yang sangat keras Dan ini menyebabkan Semua Benda apapun Di muka bumi Yang logam Yang menggunakan listrik Setelah macamnya Akan terimbas Akan terjadi Apa itu Menimbulkan gelombang Elektromagnetika Yang sangat tinggi Sehingga mati semuanya Shoot down Semua listrik yang ada Semua apa Ini semuanya akan mati Ini akan mati Setelah itu Dan matinya bukan sebentar Mas Aryantung Apalagi ketika Dia merangsek Masuk di atmosfer kita Semua permukaan ini Akan terbakar Akan terbakar Lalu serpian-serpiannya Akan lepas satu persatu Serpian kulitnya ini Terlepas Lalu mulai meluncur Menjadi bom-bom tersendiri Bagi bumi kita Ya kayak di Deep impact lah Menjadi bom-bom sendiri Yang bisa menjebol Dan menghancurkan apa saja Yang induknya Ini membawa asap Yang sangat tebal Sementara yang Anak-anaknya Yang menyebar-nyebar tadi Itu juga menembul asap Sehingga dikatakan Sahabun Markum Itu adalah awan Yang bertupang tindih Orang gak tahu Kalau itu dihasilkan dari Serangan meteor Sementara di bumi Sudah terjadi shoot down Ya Berhenti semua teknologi Dan ini tidak sempat Diketahui Dan tidak sempat Diumumkan Oh gak ada internet Tidak ada Tetapi Allah Maha Adil Rasulullah mengumumkan Ini udah masuk dukhan kita nih Udah ya Kita langsung saja Kita langsung masuk dukhan Oke ya Tapi Allah Maha Adil Nabi menginformasikan Kepada kita Sebelum dukhan itu terjadi Terlebih dahulu Kalian akan melihat Tanda di langit Ada bintang berekor Yang beredar Mengelilingi bumi kalian Selama 3 hari Sampai 7 hari Kita Nabi Jadi Nabi gak pasti nih Apakah 3 hari Apakah 4 hari 5 hari 6 hari Atau 7 hari Pokoknya antara 3 sampai 7 hari Kalian dengan mata telanjang Gak usah pakai NASA Gak usah pakai Bumon TV Dengan mata telanjang Melihat di langit Ada bintang berekor Berkeliling Mengelilingi bumi Dan ini akan menjadi berita Karena internet masih hidup Ketika itu ya Istri masih ada Meteor akan belum terjadi Bila kalian sudah menyaksikan itu Kata Rasulullah SAW Maka bersiaplah Kalian mempersiapkan Apa saja Termasuk makanan Yang bisa bertahan Selama 1 tahun Ya Karena bumi akan mengalami Hantaman meteor Ya Ada di surat apa Ada di dalam hadis Ada dalam hadis Jadi kalau seperti ini Ini kalau seandainya Kita dalam bentuk daurah ya Kami tayangkan dalam bentuk slide-slide kita Sehingga hadis-hadisnya Kebaca oleh kita Siapa yang ada rezeki Tolonglah dibaca Nanti kitab Yang ada kami tulis Terkait dengan Fakta dan data Bishadat dan nubuat Akhir zaman Dari Nabi SAW Atau juga di dalam buku Zikir akhir zaman Yang ditulis oleh Ustaz Abu Fatihah Jadi ada buku kami sendiri yang tulis Ada juga di Encyclopedia akhir zaman Tapi urutan yang kami kajikan Dari awal itu Di kitab kita Kita tulis Ya Sehingga siapapun yang ingin merujuk Menemukan semua dalil-dalilnya Keterang-keterangan ilmiahnya sekaligus Begitu Berarti Wah menegangkan juga ya Jadi ibaratnya Kalau kita udah Ini setelah Misalnya asumsinya ini Urutannya setelah Imam Mahdi Pada saat kita dalam keadaan Putus asa Bukannya dalam keadaan baik Tidak Belum Bumi masih kacau Imam Mahdi kan bermuncul Dan Imam Mahdi masih mendamaikan dunia Dengan peperangan Oh ini prosesnya Ya Ini termasuk diantara Penyempurna ya Penyempurna Keputus asa Manusia hidup di umat bumi Ya Jadi Saat itu Makanya kami tidak boleh memastikan Imam Mahdi sudah muncul atau belum Apakah setelah itu Imam Mahdi muncul Supaya Kesempurnaan ini Makin sempurna gitu Kesempurnaan putus asa Yang umat manusia Langsung tiba Iya Datanglah penghibur itu Datanglah beliau Sebagai si tawa Si dingin Aduh Gitu Dan kemudian Nah ini Ini yang pernah terjadi di Jepang guys ya Bahwa ada satu gempa besar Yang terjadi Yang kemudian Di kota tersebut Sudah mulai cashless Gak pake Gak pake uang Pake uangnya digital semua Di jam Cotek-cotek gitu kan Bayar udah gak pake uang Karena bisa langsung bayar Entah QR Atau langsung transfer Udah gak pegang uang Dan ketika gempa Gak lama Cuma Kalau gak salah cuma berapa hari Tapi itu udah membuat Kacauan luar biasa Iya karena lapar kan Tapi memang Mereka adabnya Gak ini apa namanya Gak menjarah Gitu Jadi katanya Yogurt-yogurt Sudah mulai basi Buah-buah sudah mulai busuk Di minimarket Itu cuma bisa ditukar Dengan uang cash Begitu Dan orang-orang kaya Itu yang duduk-duduk Di pinggir jalan Untuk meminta kelebihan makanan Iya Allah Orang-orang kaya Orang-orang kaya Tapi memang terjadi Hanya beberapa hari Tapi itu kan Itu sebagai pertanda kecil Bahwa Digital itu Kapan suatu saat Gak ada listrik Dan you have nothing Gak punya apa-apa Benar Bayangkan ini 40 hari 40 hari Duhun itu Kata Rasulullah Adalah Peristiwa Gelapnya Muka bumi Seluruh dunia Tidak ditemukan Satupun tempat Yang ada cahaya matahari Yang tembus Sehingga orang Tidak bisa membedakan Kapan siang Kapan malam Kata Duhun Sementara dalam Kegelapan yang sangat gelap itu Ya Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Bagaimana cara kami Membedakan waktu sholat Kata Kalian menkira-kira Sejak saat itu Di hadis yang lain Nabi berkata Saking tebalnya Partikel-partikel debu Kenapa ada debu Karena ini meteor tadi Ketika dia menabrak bumi Ya Dia akan menabrak Kalau dalam Keyakinan kami Duhun tidak akan terjadi Kecuali dia mengenabrak daratan Dia tidak akan menabrak laut Kalau menabrak laut Tsunami raksasa akan terjadi Dan menyelimuti seluruh dunia Dengan banjir yang maha mengerikan Tapi bukan itu Kalau Duhun Pasti daratannya akan ditabraknya Ketika daratan ditabraknya Terjadi ledakan maha dahsyat Yang kekuatannya bisa 2000 kali lipat bom nuklir Yang dulu pernah di Ledakan di Nagasaki Hiroshima Dan itu serentak dengan kekuatan dahsyat Coba perhatikan di Deep Impact Bagaimana Kotanya langsung menjadi tepung ya Kemudian membumbung ke udara Dan dengan cepat Partikel-partikel itu Membumbung dalam keadaan panas ya Bersatu dengan asap yang sangat panas Dan itu menyelimuti bumi Selama 40 hari 40 malam Ada pihak-pihak yang mengatakan Duhun itu terjadi Karena perang nuklir Yang terjadi di seluruh dunia serentak Perang dunia ketiga nanti Tapi itu tidak akan sampai Mencapai ke tingkat Dimana Nabi mengatakan Jarak satu jengkal saja Kalian melihat tapak tangan kalian Di hari siang bolong Kalian tak mampu melihat apa-apa Saking pekat dan tebalnya Mata ini pedih dan perih Sementara oksigen akan dihirup Juga hampir-hampir tidak ada Dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam Tidak ada listrik yang hidup Tidak ada Coba bayangkan Orang dengan apa Menahan lapar ketika itu Ketika kulkas dengan meraba-raba Dalam kegelapan Dia coba buka kulkasnya Busuk semua barang-barang yang ada di dalam Air-air yang ada juga berhenti Karena listrik berhenti Semua mengandalkan listrik Bagaimana yang tinggal di apartemen Lantai sekian-lantai 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 sekian Ih gak terbayang lah Bagaimana yang mengandalkan Apa Makannya sehari-hari dari bekerja Sementara dia tidak punya tabungan Tidak punya stok makanan Ini rahasianya Nabi mengatakan Kamu harus mempersiapkan makanan Yang bisa bertahan selama satu tahun Apa makanan yang bisa bertahan selama satu tahun Ya sudah Akal lihat saja sekarang Apa kek makanan yang bisa bertahan selama satu tahun Tanpa harus dimasukkan ke kulkas Dan kurma salah satu diantara solusinya Kan kurma bisa bertahan dalam Waktu yang cukup panjang Mujahidin yang ada di Mujahidin Hamas sekarang Mereka itu bisa melanjutkan perjuangan Karena nyicipin kurma Setiap hari mereka cicipin kurma Ya Mereka meniru Abu Ubaidah Ibn Ujarrah Ketika diperintahkan Rasulullah S.A.W Setiap hari kami hanya cicipin kurma Jadi kalau mereka Mujahidin ini kami dengar Dari berita mereka yang sampaikan Setengah kurma mereka makan untuk satu hari Cukup itu Ya udah Mereka kan dengan doa Mereka meminta kekuatan dari Allah Ini bukan lagi hal yang bersifatnya logika Ada masuk akal ya Tapi adanya iman Ya Jadi besok yang kurma setengah lagi mereka makan Supaya bisa emat Mereka jumlahnya 40 ribu orang Dan itu harus makan semuanya Karena itu mereka berhebat dengan kurma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!